Ada orang yang melakukan riba Yang Allah tampakkan Dosa riba itu kepadanya Dimana orang itu Melakukan perjalanan Menuju ibadah haji Di tengah perjalanan bersama anaknya itu Akhirnya Dia meninggal dunia Masalahnya ketika meninggal dunia Wajahnya berubah menjadi hitam Sehingga anaknya sedih Mau dibawa ke kampung Dia malu Karena wajahnya hitam Mau dilaksanakan sendiri Prosesi penguburannya Dia gak mampu karena dia sendirian Akhirnya Dalam keadaan dia bingung begitu Dia ketiduran Ketika dia tidur Dia bermimpi ada seorang laki-laki Yang tampak bercahaya wajahnya Kemudian mendekat kepada jenazah ayahnya Dibuka Penutup kain dari Wajah ayahnya sudah meninggal itu Ternyata hitam Lalu disentuh dengan tangannya Yang mulia subhanallah Berubah menjadi putih Bersih Seperti semula Bahkan lebih lagi bercahaya Sehingga gembira Kemudian dia mendekat kepada orang tersebut Kalau kamu siapa? Aku adalah nabimu Muhammad SAW Kenapa ayahku begini? Kalau iya ayahmu ini dia Seorang yang betul Tapi berkati itu Membaca salawat kepadamu Setiap Mau tidur seribu kali Maka Aku memberikan syafaat kepadanya Tapi sekali lagi Saya katakan Jangan berspekulasi Ayo terus bermain ribat Tapi terus juga baca salawat Jangan berspekulasi Ini yang untung Termasuk Takutnya kita termasuk Yang untung Jadi jangan berspekulasi Kita mau salawatan Tapi kita mau maksiatan juga Jangan Kenapa? Salawat itu Harusnya Dihindarkan Supaya kita mendapatkan manfaatnya Segala macam Kemaksiatan Apalagi dosa-dosa yang besar Terima kasih Terima kasih